Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan membaca Yunus masalah yang keempat ayat 1-11 Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan membaca artikelnya yang terlebih dahulu Judulnya Sukacita yang Benar Yunus diutus Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe yang jahat Namun ternyata mereka semua bertobat, berbaling dari kejahatannya Tuhan pun mengampuni mereka Dia orung menimpakan hukuman atas mereka Bukannya senang, Yunus ma justru marah Dia membenci penduduk Niniwe Mereka adalah musuh bangsanya Dia menginginkan gancuran mereka itu sebabnya Dia lari ketika pertama kali Tuhan mengutusnya untuk memelingkankan kota itu Dalam kemarahannya, dia pergi ke sebelah timur kota itu mendirikan pondok Sambil menantikan sesuatu terjadi atas Niniwe Secara ajaib, Tuhan menemukan sebadang pohon untuk menaungi Yunus dari panas Itu membuatnya terhibur dan bersuka cita Namun esoknya seekor ulat menggerek pohon itu sehingga layu Yunus kembali marah pada Tuhan Saat itulah Tuhan memberinya pelajaran Yunus bersuka cita atas sebadang pohon yang menaunginya Dan ia berduka ketika pohon itu mati Tetapi terhadap lebih dari 120 ribu orang yang bertobat, ia justru marah Tuhan menunjukkan bahwa ia sangat terberduka ketika orang-orang binasa Dia menginginkan pertobatan dan keselamatan mereka Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan hanya mengasihi Israel Tetapi bangsa-bangsa lain juga Tuhan ingin Yunus bersuka bukan karena hal-hal yang sementara Dan menyenangkan baginya serta menguntungkannya Tetapi atas suatu hal yang berdilai kekal Yaitu ketika orang mengalami kasih dan mengambunannya Serta berbalik kepadanya Kiranya itu menjadi sukacita kita Menyaksikan orang-orang mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan Seharusnya membuat kita bersukacita Itulah sukacita yang benar Nah kita akan membaca pada hari ini Yunus pasal yang keempat Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu marahlah dia Dan berdikul ala ia kepada Tuhan katanya Ya Tuhan Bukankah telah kukatakan itu Ketika aku masih di negeriku Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang mengasihi dan menyayang Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia Serta yang menyesal karena malah betaka yang hendak di datangannya Jadi sekarang ya Tuhan Cabutlah kiranya nyawaku Karena lebih baik aku mati daripada aku hidup Tapi firman Tuhan Layakah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya Dia mendirikan disitu sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya Menantikan apa yang terjadi atas kota itu Lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang Pohon jarak melampai kepala Yunus untuk menaunginya Agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu Tetapi keselan harinya ketika Fajar menyingsing atas penentuan Allah Datanglah seekor ulat yang mengira pohon jarak itu sehingga layu Segera setelah matahari terbit Maka atas penentuan Tuhan Bertiuplah angin timur yang panas teri Sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus Lalu Rebala ia lesu dan berharap supaya mati Katanya Lebih baiklah aku mati daripada hidup Tetapi firman Allah pada Yunus Layalah engkau marah karena pohon jarak itu jawabnya Selayaknya lah aku marah sampai mati Lalu Allah berfirman Engkau sayang pada pohon jarak itu Yang untuknya sedikit pun engkau gak berjeripaya Dan yang tidak engkau tumbuhkan Dan yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam pula Bagaimana aku tidak akan menyaksayang pada orang Niniwewe Kota yang besar itu Yang pentingnya lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri Dengan ternaknya yang banyak Poin yang pertama Kita membahas ketidaksenangan Yunus Kenapa kok Yunus itu gak senang? Karena Niniwewe diselamatkan Kenapa kalau Niniwewe diselamatkan Yunus marah? Karena Niniwewe adalah bangsa yang kurang ajar dan biadab Yunus malah ingin bangsa Niniwe dihancurkan oleh Tuhan Karena bangsa Niniwe cari gara-gara terhadap bangsanya Sebenarnya ini adalah suatu reaksi yang wajar menurut saya Jikalau ada seorang atau sekelompok gerombolan Yang menimbulkan rasa sakit hati Atau mengganggu daripada kehidupan kita Seringkali kita lebih menginginkan Bangsa tersebut atau gerombolan tersebut Itu hancur kalah Luluh lantak Kalau bisa musnah dari muka bumi ini Karena Kalau saudara pengen tahu apa yang dilakukan Niniwe gambarannya ya Kita lihat nahum masalah yang ketiga ayat 1-3 ya Celakalah kota penumpah darah itu Isinya orang-orang Niniwe ini penumpah darah semua nih Seluruh dustanya belakak Penuh dengan peramasan Dan tak henti-hentinya penerkaman Jadi kota ini penuh dengan kekerasannya Ayat 2 Dengar Lecut cambuk dan derak dari roda Dengar Kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat Salah suatu artikel yang saya pernah baca itu memang ada Orang yang di Kakinya itu ditali ya Di ujung tangannya juga ditali Terlentang Satu di ujung ke selatan ada kuda Satu ditarik ke ujung ke utara gitu ya Jadi memang ini ya Kemungkinan besar gambarannya seperti itu Lecut cambuk dan derak dari roda Jadi benar-benar memang orang itu ditarik Sehingga sampai lepas Antara badan dengan kakinya Suatu penghubungan yang sangat keji sekali ya Tiga Pasukan berkuda menyerang Menyala-nyala dan tombak berkilat-kilat Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun Sampai digambarkan ini ya Tidak habis-habisnya mayat Orang itu tersandung jatuh pada mayat-mayatnya Apakah keterlaluan ini ya Kalau sampai orang itu tersandung Kena mayat-mayatnya Berarti jumlah mayatnya kan buahnya indah karuan Itulah sebabnya kenapa kok Yunus itu pengen Niniwe itu Sudah hancur Kemudian Yunus ini berdoa ya Tuhan ya Tuhan tolong ya Kiranya itu aku mati ya Daripada melihat musuh Israel itu Bertobat Jadi Yunus itu tetap tidak terima dengan kondisi yang dia alami Malah Yunus ketika melihat ketidakadilan dalam tanda kutip Allah Maka Yunus sudah pengen mati saja Ayat yang ketiga itu Terus Tuhan ngomong Layaklah engkau marah Yunus mungkin tidak ngobris ya Pokoknya dia marah saja Soalnya kalau ada orang marah itu sudah tidak mikir logika kadang-kadang Sebenarnya kalau kita pikir dalam Kenapa kok Tuhan ala ini ngomong Layakkah engkau marah Karena pengampunan dan tidak pengampunan Itu kan Hak priogratifnya Tuhan Dan bangsa ini Memang berdosa kepada Tuhan karena mengambil nyawa orang lain Sehingga Perlu rekonsiliasi hubungan dengan Tuhan Itu yang terjadi Jadi yang harusnya marah itu mungkin Tuhan ya Bukan Yunus Karena Yunus tidak punya hak Ayat 5 Yunus telah keluar meninggalkan kota itu Di sebelah timurnya dia bangun pondok Ini sengaja ya Yunus masih tidak terima Rasa penasaran Yunus Mau lihat Benar dah orang-orang Niniwe ini topat sungguh-sungguh Kalau dia tidak topat sungguh-sungguh Yunus akan jadi saksi pertama Penghancuran dan peluru lantakan daripada Niniwe Dalam hati Yunus rasanya Dia mengharapkan Niniwe menghentikan puasanya Supaya bisa dihukum secara spiritual Mungkin itu harapan daripada Yunus Tapi Yang terjadi Tidak seperti itu Atas penentuan Tuhan Tumbulah pohon jarak Melampaui kepala Yunus Karena memang udara Padanggurun Puanas ya Jadi menudungi Yunus Yunus sih pasti Ya bersuka cita Karena ada tempat-tempat tudungnya Tapi keesokan harinya Datang sekor ulat Yang sengaja Allah tempatkan Untuk membuat pohon jarak itu layu Tidak cuma itu aja ya Dikasihi tiupan angin timur Yang pengwanas Supaya kenyamanan Daripada Yunus itu terganggu Yunus kembali bersifat negative thinking Pengen mati Ayat 8 yang terakhir ya Lebih baik aku mati Daripada itu Tetapi Begini penjelasan Tuhan Tuhan berfirman Pada Yunus Kamu memang pantas marah Karena pohon jarak itu Wah Yunus ini Kalau ngamuk Sudah gak mikir ya Selayaknya lah aku Marah sampai mati Lah Padahal kamu tuh Gak ada hubungannya Pohon jarak loh Yang numbukkan pohon jarak Itu kan aku Soalnya Tuhan Ngomongnya kan gitu Kalau yang numbukan Pohon jarak itu aku Aku berhak toh Menumbukan dan mematikan Walaupun efek Dari keberadaan Pohon jarak itu Memberi kenyamanan Terhadap kamu Tapi kamu Bukan pemilik Daripada Pohon jarak Kalau kamu Bukan pemilik Daripada Pohon jarak Maka kamu Tidak berhak Marah Hal itu pula Yang berlaku Terhadap orang Niniwe Bukankah Tuhan Yang menciptakan Orang Niniwe Ya Kalau Tuhan Yang menciptakan Orang Niniwe Terus orang itu Tuhan pengen Orang itu bertopat Salahkah Tuhan Jawabannya Ya tidak Oh dia yang menciptakan Dia yang pengen Bertopat kok Kan hak-haknya dia Adakah suatu Aktifitas Daripada Tuhan Melakukan ini tuh Yang membuat Rasa tuh Luka hati Kalaupun ada Pihak yang luka hati Pantes kah Kamu tuh Luka hati Karena kamu Tidak memberikan Andil sedikitpun Terhadap Keberadaan Bangsa Niniwe Tidak ada Sama seperti Kamu tidak mempunyai Andil sedikitpun Terhadap Keberadaan Pohon jarak Tidak ada Nah Penerapan praktisnya adalah Pohon jarak Yang fana aja Tuhan sayang Apalagi manusia Yang adalah gambar Dan rupa Allah Pertanyaannya Sudahkah kita Saling mencintai Menyayangi Sesama kita Yang juga adalah Gambar dan rupa Allah Sebenernya cara kita Memandang orang lain Itu seperti apa sih Kalau kita pandang Orang lain itu Sebagai gambar Dan rupa Allah Saya rasa Jarang sekali Atau hampir Nol ya Kita tuh bersedisi Paham dengan orang lain Dan Bahkan cenderung Merendahkan Orang lain Pasti mendekati Karena kita Bagaimana mungkin Gambar dan rupa Allah Itu kita rendahkan Kan gak mungkin By logic Oke Hari ini rendungan kita Sampai disini Tuhan Yesus Memberkati